Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Halo semuanya, Assalamualaikum, jadi kali ini aku udah excited banget Karena aku mau nge Shopee Haul, tepatnya lebih ke unboxingnya sih Unboxing barang impian aku dari tahun kemarin Alhamdulillah bisa aku beli sekarang sebagai hadiah ulang tahun aku ke-23 kemarin dari Aku Untuk Aku Yaudah gak apa-apa lah ya, sekali-kali kasih gift buat diri sendiri biar tambah semangat menjalan hidup ini Jadi sesuai dengan judulnya, kalian pasti tau aku bakal unboxing apa Pokoknya tonton deh sampe akhir, no skip-skip biar di dada info tertinggal, oke? Sub indo ke videonya, jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe Kenapa kalian mau juga subscribe, karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway guys Dan aku juga mau ngadain mini giveaway dadakan part 2 di video ini Makanya jangan lupa tonton sampe akhir, oke? Nah sebelum kita ke unboxingnya, sebab kalian self-work dengan baju lagi aku pakai Aduh ini favorit aku banget, long tunic yang gemes gini Aku bakal review sebentar buat kalian Oke jadi ini dia Joy Midi Dress atau Long Tunic Kerahnya dia lucu banget model Peter Pan gitu Dan ini bahannya adem banget dari Marbella Crinkle Import Dia flowly banget, lengannya lengan balon gitu Terus guys, dia tuh ada resleting depannya ya, jadi busu friendly Dan bagian bawahnya itu depannya lebih pendek daripada belakangnya Untuk depannya ukurannya 100 cm-an, sedangkan belakangnya 120 cm-an Ini lucu banget guys modelnya juga Dan untuk LD-nya juga dia besar loh Dia kurang lebih 110 cm-an gitu Dan ini detail belakangnya aku tunjukin Cantik banget kan? Ini aku lagi pakai warna mokanya ya guys Masih ada warna lainnya Nah masih ada warna lainnya kosan warna yang aku pakai Aku udah taruh link sih long tunic ini di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke guys? Dan untuk video kali ini ingat ya Aku nggak di-endorse sama sekali Yur ini aku beli semua kamera dan semua perintilan-perintilannya itu Dari ya kepinginan aku gitu loh guys No endorse-endorse, oke? So langsung aja yuk kita unboxing Jadi sebenernya itu, ini tuh udah datang dari tanggal 28-an kayaknya Cuman ada 2 paket yang telat datangnya gitu loh Ini 2 paket ini baru Juni datang Jadi yaudahlah aku unboxingnya Juni Walaupun ulang tahun aku tanggal 25 Harusnya sih bulan Mei ya unboxingnya Tapi yaudahlah ya karena ada paket yang tertunda Jadi ini kameranya Dan yang ini perintilan-perintilannya So aku langsung unboxing aja sekarang Barang kalian dari kameranya dulu kali ya Oke yang pertama kita unboxing paket utamanya dulu Finally aku sebenernya ini bener-bener nervous banget Kayak oh my god aku pengen say hi gitu Sama barang impian aku sekarang juga Tapi sabar ya kita unboxing dulu Dan oke ini dia guys udah keliatan boxnya Alhamdulillah banget dia gak ada penyok-penyok sama sekali Aku harap pun di dalamnya gak ada yang cacat sama sekali ya guys So langsung aja kita unboxing Nih ya di dalamnya ada apa aja kita dapet ya Oke yang pertama itu ada kartu garansinya Nah ini guys jadi ini karena aku beli di officialnya Langsung jadi yaudah pasti dapet garansi resminya Terus selanjutnya ini ada kabel cesannya gitu Cuman dia gak ada kepalanya gitu guys Tapi gak apa-apa nanti kita pake kepala cesan HP Oke nah terus ini kita dapet tali lehernya Sumpah aku udah feeling mau beli si tali leher Ternyata dapet yang free gitu Untuk aku belum beli kayak lumayan banget gak sih dapet yang free Padahal kualitasnya juga bagus Terus ini ada buku panduannya Dan yang terakhir tentunya ini ada Kameranya Ya Allah aku nge-freeze banget pegang si kamera ini Kayak oh my god ini mimpi aku It's my dream gitu loh Akhirnya aku dapetin barang impian aku di hari ulang tahun aku Dari aku untuk aku gitu Ya ampun cakep banget seriusan Aku suka banget sama detail dari si kamera ini Kayak vintage banget Ini bagian atasnya tuh tempat keluar filmnya gitu ya guys Dan ini layarnya masih ada plastiknya gitu Aku langsung buka aja Ini dia guys Sumpah ini kayak ngebukanya Ditemani oleh ayam tetangga Kalian denger gak sih kokok-kok kayak gitu Dan ini bagian tombolnya aman Oke detail samping kanan kiri semuanya perfect Gak ada yang catat sama sekali Dan untuk bagian sampingnya dia tuh ada tempat memory Dan juga buat nge-charge gitu Dan ini tombolnya tuh ada buat tombol nge-print guys Tuh ini tombol printnya Nah kalo ini tuh tombol buat kita ngambil gambar Terus yang kecil ini tombol buat info gambarnya gitu Dan untuk yang bunder ini kayak buat kita pilih filter Nanti aku tunjukin lebih detailnya Kalo di bawahnya itu ada bolongan buat kita naruh tripod Kalo siapa tau kita mau pasang tripodnya gitu Dan ini aku udah coba buat nge-charge-nya Alhamdulillah semuanya lancar jaya Gak ada yang catat sama sekali And finally barang impianku perfect Oke tadi kameranya udah aku unboxing Dan sekarang print-in-print-inannya Atau aksesorisnya atau refill filmnya So langsung aja kita buka sekaligus 3 paket ini oke Oke sekarang kita unboxing bagian aksesoris yang aku beli Sebenernya bukan aksesoris sih lebih ke pelengkap dari si kameranya gitu ya Ini dia paket yang pertama Udah pasti kalo gak ada ini kameranya gak bakal bisa kepake sih Sebagai kamera instak pada umumnya Ya guys ini aku beli refill filmnya Ini aku beli yang combo yang satu box itu dapet 2 film gitu Isi per filmnya tuh masing-masing 10 gitu ya guys Jadi ini aku dapet 20 film Dan untuk paket yang selanjutnya Jujur ini aku kesel banget sih sama si pisau nya Soalnya dia agak karatan gitu Jadi susah gak tajem lagi gitu loh guys Cuman aku gak punya pisau lagi Gak tau pada kemana ilang Dan ini dia udah aku buka Yang pertama ini ada tempered glassnya Nih yang warna hitam ini Dia tuh tempered glass buat si kameranya Layar kameranya gitu biar lebih aman ya guys Tuh oke Nah terus untuk selanjutnya yang ada di kardus ini Aku beli tas si kameranya Ini aku sengaja pilih hitam Soalnya biar netral aja ya Ya emang aku pecinta warna hitam juga sih Nah ini aku suka sama si kameranya Soalnya di dalamnya dia full blue drew gitu Jadi aman buat kameranya dan aman buat lensanya juga Terus dia pakenya penutupnya tuh pake magnet gini Jadi lumayan aman banget Dan gak bakal kebuka-kebuka gitu loh tasnya Nah untuk paket yang ketiga ini Coba tebak ini apa Sumpah ini aku greget banget pas ngebuka ini Bener-bener susah banget guys Sampai berapa menit gitu Cuma ini aku percepat aja Nanti kalau gak aku percepat kalian bete Nah jadi untuk paket selanjutnya Ini aku beli refill film lagi Ini ada dua refill film Masing-masing isinya 10 set ya guys Cuma bedanya sama si instak yang tadi Kalau yang aku beli ini tuh hitam Nah kalau yang tadi kan polosan putih Kalau yang ini tuh hitam Terus ada tulisan instaknya gitu Nah selanjutnya ini aku beli album Jadi buat aku naruh si foto Si foto instaknya itu Biar gak kemana-mana gitu loh guys Nah ini jadi aku beli filmnya Totalnya ada 40 set Terus beli album Terus beli tempered glass Dan beli si tas kameranya Oke jadi disini aku mau pasang filmnya dulu Jujur ini agak susah kita ngebuka si kameranya Buat pasang film Soalnya dia agak keras gitu loh guys Tapi ya kalau udah terbiasa Nanti bakal fine-fine aja Dan ini aku buka filmnya Oke kalian bisa lihat sendiri Cara pasangnya adalah kita Samain titik kuning diantara kamera Dan di si filmnya harus sejajar kayak gini Kalau udah tinggal kita tutup aja Nanti cover dari si filmnya tuh Bakal keluar sendiri seperti ini Nah nanti kita tinggal copot aja Dan film udah bisa kita gunain Buat ngeprint foto kita Nah disini aku mau nyalain kameranya dulu Jadi tombol kameranya tuh Di depan bawah kanan gini guys Jadi tombol on offnya ini Dan ini dia Aku mau tunjukin ke kalian Fungsi-fungsi dari tombol-tombolnya ya guys Jadi untuk yang samping ini Yang diputer-puter ini Dia tuh buat milih filter Ini ada 10 filter dari si kameranya Dan kalau depannya Ini lensanya bisa diputer-puter Itu fungsinya buat kita milih efek Jadi ini tersedia 10 efek gitu 10 efek lensa gitu Cuman aku pake yang normal aja sih guys Nah untuk tombol-tombolnya Ada tombol buat kita liat gambar Yang tengah ini ya guys Tuh Ini aku udah foto beberapa foto adik aku Gunain efek-efek yang ada di si kamera ini Tuh Jadi kalau si kamera yang stuck ini tuh Bisa nge-save foto Bahkan foto yang ada di kamer ini Bisa kita transfer ke HP kita lewat aplikasi Nanti aku tunjukin aplikasinya oke Dan ini fotonya Kalau kalian rasa kurang bagus Ini bisa dihapus juga Ini aku makanya pengen beli kamera ini Karena dia kayak gak mubazir gitu loh Kita bisa foto beberapa kali Baru di-print gitu Dan foto yang kita gak suka Bisa dihapus Kayak gini Tuh Udah terhapus kan Nah disini aku mau contohin Buat nge-print si fotonya Ini aku pilih foto adik aku Di-printnya bagian bawah ini tinggal ditarik Seperti ini Dan dia bakal loading dulu Buat memproses si fotonya keluar Dan kalau udah selesai loadingnya Dia bakal keluar kayak gini guys Kita tunggu Nah gini Ampun Aku suka banget sama kamera ini Tuh jadi filmnya bakal muncul kayak gitu Ya gambarnya blur ya Seperti kamera instag pada umumnya Filmnya itu akan memunculkan foto kita dengan jelas Kurang lebih 5 menitan kayak gitu Baru muncul tuh foto kita Oke Nah kalau lewat aplikasi gimana Jadi kalau misalkan kita mau nge-print foto yang kita ada di HP Download aja namanya Mini Evo Di Android ataupun di iOS ada kok Nanti kita sambungin lewat bluetooth HP dan bluetooth kameranya Kalau udah kita bisa pilih foto yang ada di HP kita Buat kita print Dan bisa kita edit juga di aplikasinya Cuma ini aku mempersingkat aja Langsung aja klik print Oke Langsung klik print lagi Ini aku mau nge-print foto yang ada di HP aku Ini aku bakal sandingin aja sama si kameranya Biar lebih jelas gitu ya Proses nge-print si fotonya tuh Udah langsung ke-print guys Tinggal tunggu kayak tadi aja tuh kan Gimana gak happy Bener-bener Ini Aduh solusi banget buat kalian yang gak bisa sekali foto langsung bagus Tapi pengen beli kamera instag please Mending beli sih Mini Evo 40 ini aja Recommended banget guys Apalagi dengan size-nya yang gak terlalu besar Bisa kita bawa kemana-mana Worth it banget Oke jadi segitu aja untuk unboxing kamera impian aku Aku dulu sebenernya punya Fujifilm Pas aku SMP SMA tuh aku udah punya yang keluaran barunya Aku lupa instag mini berapa gitu Instag mini 4 atau berapa ya Aku lupa banget Tapi itu udah aku jual Karena emang saat itu udah gak aku pake kayak gitu Semoga buat kalian yang pengen juga Kamera kayak tadi Semoga bisa cepet kebeli Pokoknya nabung aja Kalau emang kalian menginginkan sesuatu Dan jangan otak-otik nabungan kalian Kalau emang kalian konsisten pengen suatu barang gitu ya guys Tapi kalau dipikir-pikir kayak gak penting Ataupun kayak ya mubazir gitu Lebih-lebih jangan beli gitu Jadi aku sengaja beli ini Karena untuk gift aku sendiri gitu Karena ya sebagai penghargaan buat diri aku sendiri juga Mungkin karena udah bekerja keras Ataupun lain sebagainya Jadi aku sekali-kali kasih hadiah Buat diri aku sendiri Kayak menghargai diri aku gitu loh guys Pokoknya karena tadi aku belinya semuanya di Shopee Aku udah taruh link produk dari kamera Perintilan-perintilannya Tasnya pokoknya di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek Oke So langsung aja kita masuk ke rules untuk mini giveaway Dan akan part 2 ini Oke jadi kayak gitu aja Rulesnya selalu gampang banget Jadi jangan lupa buat semangat ikutannya ya guys ya Dan segini aja untuk video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Aku ucapin banyak terima kasih buat gak bisa nonton dan support aku Thank you banget Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya So thank you for watching and see you next my video Dan jangan lupa untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye 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 Terima kasih.